Intro Hai, selamat malam Besti Cuan Apa kabar nih malam hari ini? Semoga Besti Cuan sehat-sehat selalu Tentunya malam hari ini kita mau ngomongin banyak hal Especially mungkin soal US Stocks Market Because ya kita tau lah ya salah satu tempat orang-orang berinvestasi bukan cuma di pasar domestik Tetapi di US Stocks Market juga Maybe we can invest gitu ya Dengan berbagai macam stocks yang mereka punya Atau saham-saham yang udah mature lebih tepatnya Terus juga ya rata-rata sih menggunakan atau membuat US Stocks Market ini menjadi tempat untuk berinvestasi Tapi apakah menarik di tengah isu resesi Terus juga bayang-bayang uncertainty Dan banyak sekali Apalagi kalau kita lihat sebenarnya Hari ini indeks harga saham gabungan Kalau kita lihat, oh ternyata tadi sempat menyentuh level 6.700 Slownya 6.747 Sementara di high-nya 6.836 Tadi ditutup di apresiasi Wah ada pembalikan arah di 6.831 Untuk posisi IHSG hari ini Nah kita mau cerita soal US Stocks Market Jadi mungkin ada teman-teman yang mau belajar soal bagaimana memahami Begitu ya Stocks Market yang ada di US Mungkin juga selama ini tuh kita tahu bahwa ada 3 indeks utama di Wall Street ya Ada Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average dan juga S&P 500 Nah bagaimana sih sebenarnya Apa ya bisa dikatakan Habitnya, terus juga view-nya tentang US Stocks Market Dan banyak lagi Oke, kalau BBRI nanti ya kita bahas Kita mau bahas soal US Stocks Market hari ini Jangan lupa juga untuk download aplikasi Cuan setentunya Dan jangan lupa juga untuk Pantengin Instagram Live malam hari ini Kamu bisa screenshot, kamu bisa dapet giveaway 300 ribu rupiah Saldo Cuan's Coin Screenshot Instagram Live malam hari ini Dan juga mention at Cuan Cuan's dan juga invest with Kenny Udah ada kayaknya nih Oke, saya coba invite dulu narasumber saya di malam hari ini Invest with Kenny Hai, mas Kenny apa kabar? Halo, halo mas Gibran Terima kasih Kabar baik, apa kabarnya? Baik, baik, baik Suara saya jelas? Jelas, jelas Suara saya juga jelas di sana? Jelas sekali tentunya suaranya Terima kasih banyak untuk menghadapi saya Terima kasih banyak You're welcome Ini jauh-jauh dari Singapura ya Ya, saya sendiri dari Singapura sekarang Wow, karena saya panggilnya Mas Kenny Cahyono CFP ini adalah selaku DBS Bank Investment Counselor Jadi we are talking about, kita cerita soal US Stocks Market Mungkin masih banyak juga yang mau belajar Masih banyak juga yang belum mengetahui Dan masih banyak juga yang, apa ya, belum familiar ceritanya Masih banyak kan, gitu ya Mas Kenny atau kok Kenny nih? Ini saya ketawain sama kok Kevin nih Apa aja, yang penting yang comfortable aja lah ya Iya, boleh deh kok Kenny deh Kok Kenny, oke kok Kalau kita lihat nih, mungkin dengan background ya Dengan background pekerjaan sekarang kok Kenny di DBS Bank Investment Counselor Terus apa sih sebenarnya mungkin Boleh cerita sedikit dari background ini Apa ya, related dengan US Stocks Market itu seperti apa? Okay, so basically I'm an investment counselor in, I mean, DBS One of the, I mean, one of the big banks basically in Singapore And basically, I mean, I'm in my daily life I'm an investment counselor I sit in the investment committee So basically I do a lot of research Di global market, US market, dan semuanya lah And at the same time, I also do advisory for all my clients Jadi karena itulah, I've been very, very familiar I believe that I'm very, very well first on the US markets Dan, I mean, for my own personal investments I also only focus on US markets Why? Simply because, I mean, the access is easy And one thing that I like about US market Is because there are so much of an available data out there Jadi, karena itulah, jadi saya sangat suka lah dengan US market Karena, selain brand yang saya kenal I mean, if you visit my house one day I mean, you can see like a Oh, my laptopku, Macbook, Apple Aku kalau pergi ke kantor, minumnya Starbucks Aku pakai satu, pakai Nike Ya kan, kalau lapar, makan siang, makan di McDonald's Itu semua kan US brands ya, yang kita kenal ya gitu Jadi, kita saya sendiri sudah, apa, kita sendiri juga Semuanya sangat familiar dengan US brands itu gitu Dan apalagi dengan tersedia banyak data Dan juga yang kedua, US market itu kan Apa ya, kuantumnya itu sangat besar di sana Saya bisa bilang mungkin ya The world's money, most of the world's money Will be concentrated, will be focused on the US market Jadi, marketnya sangat liquid, sangat bagus Jadi, secara pricing pun, it will be very, very fair Jadi, maybe that is one of the, one of the, some factors Why I like, and I really like US market so much Simply because of a lot of familiarity, a lot of data availability Dan juga, of course, with liquidity lah Yang kita jamin nggak akan Tenang aja, kalau US market mah, selalu liquid Lebih familiar, lebih liquid Terus juga datanya atau datanya itu lebih banyak Dan saya nggak harus bawahi tadi You buy what you use gitu ya Jadi, apa yang Kau can Benata Hari-hari Yang familiar lah ya, lebih tepatnya Tapi, ada juga yang bilang gini nih US stock market itu lebih major Jadi, lebih Lebih enak buat invest lah ya, ceritanya Jadi, orang-orang yang punya view long term Jangka panjang, itu lebih Ya, ada yang menyarankan untuk yaudah Masuk US stock market aja Karena lebih major Susah Mungkin ada yang susah lah buat digoreng-goreng Dalam kanda kutip Nah, seperti apa nih kok, Ken? Kalau ngomongin maturity I believe it is true Karena dalam artian begini Misalnya ya Ngomongin tentang mature market Itu lebih ke arah untuk Banyak instrument yang available di US market Contoh, misalnya I mean, if you I believe that some of you may be beginners You might be no vice In this stock investing You know, capital markets That's why you can only Let's say invest in stocks But, let's see if you have Gain, accumulate Some experience Some exposure Siapa tau mungkin kalian bisa Masuk ke misalnya Ke derivatifnya Misalnya ke futures Atau mungkin ke options Which I believe It may not be so readily available Yet in Indonesia Mungkin di Singapura pun Juga gak begitu mature Nah, tapi kalau misalnya di US Wah, you can have Whatever that you want, man Seperti itu gitu Mature itu dalam artian Mungkin satu Instrumentsnya banyak Yang kedua Company-nya juga sudah Well proven Jadi kalau misalnya Jadi bukan Seperti company yang hari ini Ada besok hilang gitu Nah, jadi Seperti itulah maturity In the US market Makanya itu Saya setuju sekali dengan Sorry, saya manggilnya apa ini Kak Gibran Mas Gibran Ya, manggil saya Kenny Aja lah Lebih enak ya Oke, jadi Seperti yang Gibran bilang Kalau Long term wise I mean Investing in the US market Might be Rewarding Karena memang Company-nya memang Growing Dan juga Kita selalu ingat gitu Kalau misalnya Tiap kali ada US brands I mean US being US ya Mereka itu Always try to expand To global markets International markets Jadi The story of growth Is always there Maka itu Jadi Saya bilang ya Saya setuju sih Dengan kalau misalnya Dibilang Oke, let's do long term Investing Oke, let's choose US market Because the growth Is always there Iya, betul Saya setuju juga Dengan hal itu Karena Bukan perusahaan Sembarangan Yang melantai di bursa Amerika Serikat Sudah match Rata-rata juga Dengan laporan keuangan Yang baik Kinerjanya terus bertumbuh Dan Ya, itu Familiar Sangat-sangat Familiar dengan kita Bahkan ada beberapa Yang suka bilang Kalau kita beli Contoh ya Ini bukan Buat pom-pom Kalau beli Apple Atau iPhone Tiap tahun Daripada ganti Mending beli Saham iPhone Apple-nya Mungkin ya Tapi ini bukan Pom-pom ya Ini lebih kepada Bagaimana Habitnya kita Oke Nah ini Banyak Apa ya Bisa dikatakan Besti-besti Ones Di Indonesia Biasa sering Mempertanyakan Apa sih sebenarnya Apa ya Keterkaitan Antara Bursa Wall Street Ketika merah Itu juga Hampir semua Bursa di global itu Merah Termasuk IHSG Jarang sih sebenarnya Agak anomali Pergerakan IHSG Dengan Wall Street Apalagi di saat Seperti ini Dengan ketidakpastian Terus juga Katanya Awan gelap 2023 Sebenarnya Yang Vendiar itu kan Ada Dodgens Nasdaq Dan juga S&P 500 Kalau boleh Dicerita lagi Kita gali-gali Dikit Apa sih lagi Bursa yang ada Di Amerika Serikat Dan Why Punya Keterkaitan Dengan bursa-bursa Lainnya Oke Pertama-tama Saya mau cerita dulu ya Tentang Bursa di US Yang pertama Basically There are two Major Indices Yang pertama Of course SP500 Jadi SP500 Ini adalah 500 Company Terbesar Dengan market cap Terbesar Di US Dan I mean We can safely Assume We can safely Say These 500 Companies Might be A good Benchmark Might be A good Standard For all I mean For all Industries In the world Ya 500 Company Ini Dan juga Ada yang namanya Nasdaq 100 Jadi Nasdaq 100 Ini basically Ini Adanya di Nasdaq Dan kemudian Ini adalah Biasanya Nasdaq itu Related with Technology Jadi I mean If you If you If you know That those Those stocks I mean The likes The counters Like Apple Mungkin Facebook Which changed To meta Right now Netflix Amazon Hampir semuanya Itu ada di Nasdaq 100 Oke Jadi ini adalah 100 company Di Nasdaq Yang menjadikan Dijadikan sebagai Benchmark Dan Dow 30 Dow Jones 30 Itu adalah 30 company Bayangin sekarang Ada 500 company Ini ya Nah Dia ambil 30 yang paling besar Itu menjadi Dow 30 Jadi sebenarnya Kalau Dow 30 itu Ya sebenarnya Cuma Apa ya Cuma representatif 30 representatif Company Dari S&P 500 Ini Begitu Nah Seperti yang saya bilang tadi Karena Marketnya sangat liquid Marketnya itu Sangat menguasai Global trades Perdagangan global Industrinya Makanya itu Kalau misalnya Ada terjadi Merah Atau hijau It will be Followed by Asian markets European markets Begitu I have done my own research In the past Saya coba melihat nih Antara apa sih Terkaitannya Apa The most Apa ya The most Accurate measurement Dalam hal ini I believe It will be Correlation Oke Jadi Correlationnya Antara S&P 500 Dengan IHSK Maybe from the past Maybe 5 years I have done my own research I mean I wish I could show you The correlation Is about 87 89 Jadi Artinya Kalau misalnya S&P itu naik Artinya itu seperti ini Jadi kalau misalnya S&P itu naik 1 dollar IHSK itu mungkinnya Akan naik 0,89 Dolar Atau mungkin S&P naik 1% IHSK Most likely Tomorrow It will be Coming up 0,89 Jadi seperti itu Korelasinya Dan sangat dekat Apakah itu akan Selalu ada Of course Enggak juga Karena memang Komposisinya Memang berbeda Contoh Misalnya ya Di S&P Itu Sektor-sektor yang berat Itu ada di Misalnya Finance Telecommunications Dan juga mungkin Seperti Misalnya Teknologi Tapi teknologi Ini sebenarnya Terpisah di Beberapa sektor Nah Kalau di IHSK Saya lihat Sektor terbesarnya Itu mungkin Ada di finance Dan juga Di pertambangan Mining Which is something Yang kita gak punya Misalnya Something yang US market Tidak begitu Banyak Fokus di pertambangan Begitu Jadi karena itulah Misalnya Kalau misalnya Kita lihat sekarang S&P Has down so much But then If you look at Energy price Oil price Yang most likely It will benefit The mining companies IHSK itu ada Di tingkat yang cukup tinggi Bahkan mungkin Bisa mencapai Almost Mendekati All time high For the past For the recent For a few months Or weeks Jadi seperti itu Tapi yang pasti Korelasinya Itu bisa dibilang Contoh nih misalnya Kita lihat Pre-market S&P Right now Ngomong-ngomong Di IHSK ada gak sih Pre-market Post-market Begitu Pre-market Ada Tapi gak Sebelum Beberapa Sengaja Sebelum buka Gitu Ah Oke Soalnya Kalau misalnya Di US market Pre-market Itu bukanya itu 22 jam Wow Cuma 2 jam doang Berhentinya Di jam 4 Singapore time Until 6 o'clock Singapore time Jadi mungkin Jam 3 Sampai jam 5 Pagi WIB Berhentinya cuma Segitu doang Sisanya SP futures Itu mengikuti Around the clock Basically Jadi ketika Asian market buka Maka S&P market Sudah buka Sampai US market Tutup lagi Jadi saya bilang Bisa dibilang Kalau Korelasi Antara S&P Dan juga Misalnya Other indices Seperti Indo market Japanese market Australian market European market Itu bisa menjadi Sangat dekat Karena Banyak komposisinya Yang hampir sama Oke Banyak komposisinya Yang hampir sama Jadi memang Ada korelasi Atau keterkaitan Nah buat Besi-besi cuan Yang mau bertanya Ke Kokemi Saya persilahkan Ada di kolom Q&A Yang ada di bawah Ketik pertanyaannya Nanti saya naikin ya Pertanyaannya Jangan lupa Ada giveaway 300 ribu rupiah Salda Cuan's coin Screenshot Instagram live Malam ini Mention ke Cuan's Dan juga At Invest with Ke Kemi Jangan lupa Oke Kita lanjutkan lagi Sebelum saya naikin Pertanyaan-pertanyaan Yang udah Masuk gitu Dari Besti-besti cuan Niko Kemi Nah kalau ngomongin Soal US stocks market Juga sebenarnya Kalau Kita bicara Soal Sektor yang paling Besar gitu Kalau Indonesia Finance Kalau di Amerika Itu apa Property Apa SMP sendiri Itu terbagi Ke 11 sektor Ya kan Finance Coba saya Saya langsung Ambilkan datanya Aja ya Boleh Supaya Let me get My data Let me get My numbers Right Sebentar Mungkin ada yang Mau pertanyaan Sementara Saya lagi cari Ini Oke Sementara Kalau kita cari Saya Jangan lupa Ingetin lagi Besti-besti cuan Buat Langsung Download Aplikasi Join cuan Kita belajar Banyak Terus juga Ada Pertanyaan Langsung Taruh di kolom Q&A Dan juga Jangan lupa 300 ribu rupiah Saldo cuan Screenshot Instagram live Malam hari ini Mention ke Add join cuan Dan juga Add invest With Kenny In your Instastory Jadi malam hari ini Kita besti cuan Talking about Introduction To US stocks market Jadi Mungkin Banyak yang penasaran Gimana caranya Beli saham US Apa Mahal Apalagi dengan Saham-saham Dengan market cap Yang gede-gede Seperti meta Mungkin Terus juga Apple Dan saham-saham Yang lain Itu Kayaknya lebih Mahal Ketimbang Kalau We are Compare With our Stocks Domestic Kalau mungkin Saat ini Apa sih Saham paling Mahal Di US Indonesia Market Kita compare Dengan US stocks Market Mungkin Masih Lebih murah Sedikit saham Indonesia Ketimbang US stocks Market Jadi kita Mau cerita-cerita Soal US stocks Market Gimana Niko Sudah Dapat Jadi S&P 500 Sector Weighting Itu berdasarkan Current Weighting Sekarang IT Itu ada 26,4% Ini akan menjadi Sektor yang terbesar Jadi kalau misalnya kita melihat Oh IT Sekarang lagi Down Kemungkinan besar S&P juga akan ikut Down juga Healthcare 15% Consumer Discretionary 11% Consumer Discretionary Itu seperti McDonald's Starbucks Nike Begitu Consumer Goods Financials Of course We are talking about Banks Communication Services Telco All this Industrials All the way Until Materials Energy Itu cuma 4,5% Di Sektor Dari S&P Jadi ketika Energy price Naik setinggi ini Seperti yang kita lihat From the past I mean for the year to date For the past 6 months Ya Tidak begitu Berpengaruh banyak Ke S&P Karena memang Sektornya tidak Begitu banyak Berpusat ke Energy Mining Tetapi lebih ke IT Healthcare Financials Seperti itu Oke Berarti memang Beda dengan Our domestic Market Betul Betul Tapi minimal Ada sedikit Oke Nah sekarang ini Setiap The good thing The good thing About US market Di sini adalah Setiap sektor Itu punya Seperti Sub Index nya Sendiri Sendiri Dan itu bisa Reflected well In ETF Contoh Misalnya ya Kita kan punya Namanya S&P Index Ya kan Dan ETF Yang paling terkenal Untuk S&P Index Adalah S-P-Y S-P-Y Singapura Poland Yellow Yokohama S-P-Y Silahkan Dicek Setelah ini Selama-selama Mungkin Para Best Tijuan Di sini Sambil dengerin Saya Coba I mean Do your Google Google I mean It will be It will be A good knowledge For you to acquire Tapi kalau misalnya Kita melihat Subsektornya Kita juga bisa Lihat nih Mungkin ini Salah satu Tips yang Mungkin saya bisa Share Ke para Best Tijuan Di sini I mean Proof my words Okay Today For example There will be Corporate earnings Sekarang kan Corporate earnings season Jadi tanya Like Those big banks In the US Like JP Morgan City Most likely City Or maybe like Bank of America They will report Their earnings Okay So far Prima katanya hijau nih Nah Di subsektor itu Bayangin ya Ini ada S&P SPY Yang paling besar Terdiri di sebelah sektor Nah Ada yang namanya Sebelah subsektor Contoh Misalnya Financials Itu Lambangnya adalah XL For London F For France Okay XL Dilihat Kalau misalnya XLF ini Itu akan berpengaruh Ke Misalnya Contoh nih Tadi ada Satu best teacher Yang nanya Bahas BBRI dong Oke Boleh Nah Kita lihat aja BBRI ini Nanti Coba lihat aja XLF Ini naik berapa persen Contoh Misalnya dia naik 2% Most likely More likely than not Mungkin your stocks Like BBRI Like your BBCA Like your bank mandiri Most likely It will open up Around 2% In the green Oke Jadi Dan termasuk Kalau misalnya Kita ngomongin tentang Healthcare Misalnya Healthcare ada Ada another Ini juga Misalnya Kalau gak salah XLH Atau XLK Saya lupa Cuma yang pasti Coba lihat Stock healthcare di Indo Itu coba kita lihat Apakah itu akan Mekena Akan Mengikuti Tradi harga Subsektor ini Jadi bisa dibilang Semua subsektor ini Itu bisa menjadi A good benchmark Kalau misalnya Kalian mau Amin para besti Mau coba trading besoknya Oke And the good thing is US market itu tutup duluan Dan setelah itu Indomarket buka Jadi You can use this as A good benchmark To start Oke Nah ini Ini bagus banget Perbahasan kita malam ini Itu daging semua isinya Jadi Besti cuman gak boleh kelewatan Ini banyak banget yang nanya Untuk gimana caranya Tapi kalau Mungkin juga saya belum Terlalu familiar To buy US stocks market Kalau Di kita kan belinya Satu Lot Satu lot ya Ada 100 lembar Kalau di US stocks market Gimana nih How to buy How to buy Very simple US market itu Cuma Minimal Itu Satu stok Satu stok Gak ada lot disana Satu stok aja Jadi kalau misalnya nih Apple Harganya berapa sih sekarang Apple Mungkin ya Misalnya 140 USD Kalau di Indonesia kan Berarti kan harus 140 x 100 Aduh Saya harus siapin 14.000 dolar nih Nah Kalau di US market Don't worry 8 8 Apple nih 138 138 ya Oke Oke ya Jadi Kalau di US market Cukup beli Satu aja bisa Jadi cukup Sediakan uang 1438 dolar lah Sudah Gitu aja Jadi Very simple No need to think About lots No need to think About a lot of numbers Just Start investing Very simple Yes Basically Very very simple Oke Jadi memang Lebih simple ya Jadi kalau 138 USD Harganya Ya udah beli aja 138 Berarti udah dapet Satu Satu Apple stock Congratulations You are Apple stock Stock Order now So if If One 10 Berarti 138 Dikali 10 Gitu ya Yes Sudah Begitu aja As simple As simple Oke 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 Sangat Sangat Simple Nah Ini nih Ada yang Banyak banget Bertanya tadi Mungkin soal View-nya Terkait dengan Bayang-bayang Resesi Ini ya Ini dari Kacamata Koken Ini ada yang Tanya dari Hans Chahiono Berapa besar Peluang terjadi Resesi In the US Di akhir tahun ini Atau mungkin Di tahun depan Dan efeknya Untuk S&P 500 Itu Seperti apa nih Dari Kacamata Oke Sekarang saya mau Definisikan dulu nih Resesi itu apa Oke So basically Resession Itu bisa dikategorikan Sebagai I mean Usually What we use Will be Two terms Number one Is of course A recession In a In a literal manner I mean In a literal meaning Number two Will be Technical Recession Technical Recession Nah Technical Recession Itu apa sih Jadi kalau Misalnya nih GDP kan naik Lagi tinggi Growthnya Lagi tinggi Kalau misalnya Ada Two consecutive Quarters Of negative Growth Nah Itu yang kita Sebut sebagai Technical Recession Apakah itu Yang disebutkan Apakah itu Yang dicari Jadi kalau Misalnya So far Kalau misalnya Kita lihat Ini ke Mute deh Suaranya Nggak keluar Oke Boleh diulangin Saya ulangin Jadi kalau Misalnya Kita melihat GDP Measurement GDP Kita itu Apa sih Biasanya It's either Quarter On quarter Atau Year On year Basis Nah Jadi Bayangin nih Tahun 2020 Atau 2021 Itu Ekonomi Kita kan Sedang lagi Dalam Masa Habis Recovering Setelah COVID Nah Sekarang 2022 Tiba-tiba Naik tinggi Sekali Dan karena itulah Kita harus US Fed Right now A lot of central banks In the world Try to combat This inflation rate Which is persistently high Gitu kan Nah Kemudian nanti Setelah itu Karena growthnya Sangat tinggi sekali Terus kemudian Lama-lama akan menurun 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 Dan itu yang bisa disebut Kita sebut sebagai Technical recession Karena memang growthnya tinggi Terus kemudian Menurun aja gitu Nah Sekarang Itu technical recession Yang kedua Yang namanya recession Yang which may lead to another crisis It will be Kalau misalnya Growthnya itu ternyata Malah jadi negatif Terlalu lama Karena simply Interest ratenya Terlalu tinggi Contoh I believe that Some of you may know Some of you may be aware About Why US has been so aggressive In hiking their interest rates Simply because Fed Objective Itu ada dua Yang pertama Unemployment rate Must go Be below 4% Of course Okay Number two Will be Inflation rate Itu harus Ada di angka 2% Year on year Nah coba kita lihat Datanya itu seperti apa Salah satu data yang bagus Untuk inflation It will be PCE index Personal consumption expenditure Dan angkanya itu ada di angka sekitar 8% 8,5 8,9 Gitu kan Jadi karena itulah US itu sangat agresif nih Untuk menaikkan interest rate Supaya angka 8% ini Itu menjadi Turun menjadi 2% Nah yang ditakutkan orang adalah Lah Kalau misalnya naiknya kecepatan Bukannya jadi dua Tapi malah jadi nol Malah jadi negatif Malah jadi deflasi Gimana Nah itu sebenarnya ditakutkan orang sekarang ini Kalau misalnya terjadi recession Yang ditakutkan adalah Daya beli menurun Ekonomi menurun Jadi company yang kecil-kecil Kayak SMEs Kayak Small medium enterprises ya Itu They will not Be able to survive Dan karena itu Kemungkinan ada namanya Domino effects Yang kemudian Akan ujung-ujungnya Everybody is panic Everybody is scared And they don't want to invest Dan akhirnya Terjadi lagi namanya Recession And then it leads to crisis Jadi itu yang sebenarnya ditakutkan Kalau misalnya ngomongin tentang Peluangnya berapa I mean I don't have the data with me But I recently heard The CEO of JP Morgan Jamie Diamond I mean We can We can We can Take his word As good As of now Dia bilang katanya Mungkin peluang resesi Di US itu Hampir up to 70 To 80% For 2023 Yeah I mean It is true as well I mean If you look at IMF data I mean They may forecast The growth I mean The world's economic growth It will be only about 2 or up to 3% Which is Yang seharusnya Harusnya itu Ada dianggap Mungkin sekitar 4 sampai 5 Tapi cuma Sekitar 2 sampai 3 Jadi Itu yang dibilang Resession Nah Tapi Tapi But 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 The other Flipping side of the coin Is Kalau Kalau terjadi Resession Then There is A good chance That The central banks Will not Increase The interest rate In a so Agressive manner Bagusnya apa Of course It will be beneficial For your stocks Jadi kalau misalnya Sudah denger Kata-kata Resession nih Mungkin akan ada Sedikit terjadi Deep Dan kalau misalnya Anda mendengar Para PSI Mendengar ada signal Kalau Oh Central banks Akan menurunkan Interest rate Cepat-cepat Beli stock You will read The rewards Later Oke So this is the next Question Kayak Ya ada Keterkaitannya Jadi kalau Pas krisis Nanti Mungkin It's time For buy US stocks Market Atau Seperti apa Definitely I mean I always believe That crisis Is always A good opportunity Yeah I mean Crisis Always presents A new opportunity I mean I believe You will agree With me Karena ya Memang Namanya Crisis Somehow How all valuation Will become Cheaper Ya Ya udah lah Mungkin It's time To It's time To scoop It's time To buy The dip Atau gimana Tapi Of course Kita harus Lihat Timingnya Jangan sampai Misalnya Contoh Recently I believe That you heard About There was News Of a credit Swiss Of how Their CDS The swap Has been Increased So much Simply Because Orang takut Apakah Will Credit Swiss Become Another Lehman Brothers Nah Terus Orang jadi Takut Nih Mendingan Saya Jual Dululah Dan sebagainya Tapi Kalau Misalnya Kita Lihat Sekarang Nggak Ada Lagi Ya Mungkin Karena Simply Market Overreacted Back Then Tapi Yang Pasti Crisis Is Always A Good Opportunity Jadi Kalau Misalnya Terjadi Misalnya Ada Recession Atau Ada Apa Gitu Kan It's Time For You To Get Back To The Market Yeah So You Just Need Money For Ayo Kita Kerja Keras Semuanya Jadi Your Liquidity Must Be Good Jadi Bisa Yang Kita Mau Beli Mungkin Juga Cara Memilih Mungkin Banyak Yang Masih Agak Ragu Terus Juga Masih Bingung Bagaimana Untuk Memilih US Stock Market Yang Mana Perusahaan Have Good Future Gitu Jadi Sustain Growth Nya Itu Bagus Juga Apakah Perusahaan Perusahaan Yang Familiar Dengan Kita Itu Pasti Bagus Atau Justru Harus Juga Diantisipasi Gitu Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Gimana Nih Again I mean For Me If You My Advise Is Always The Same Let's Say If You Are Beginner In US Market Try To Go For The Biggest Markup Caps And Where Shall We Go And Find The Biggest Markup Caps The Answer Is Of Course Dow 30 Jadi Kalau Misalnya Kalian Beli Dow 30 I Can Say Maybe Your Decision Will Not Almost Will Not Go Wrong I Mean Dow 30 Itu Ada Apple Microsoft Ada Meta Meta Maksud Maybe It's not big enough Maybe Karena Sekali Lagi Itu Selalu Ada Di Setiap Industri Itu Punya Suatu Benchmark Mereka Yang Menggunakan Benchmark Inilah McDonald's American Express Nike Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Untuk Pemula Saya Selalu Bilang Cobalah Lihat Dow 30 Lihat Komponennya Most Likely You Will Be Familiar With The Dow 30 Komponen Karena Memang Namanya Sudah Sangat Besar Mulailah Dari Situ After You Ask Yourself Do Some Risk Assessment On Yourself Kayak Misalnya Am I Be Able To Take 20% Downside Risk Am I Able To Take 50% Downside Risk Kalau Misalnya Enggak Yaudah Play Conservative Maybe Ya Sekarang As of Now Maybe Apple Is One Of The Most Conservative Play That You Can Get Mungkin Yes Ini Ada Yang Bertanya Kita Next Bertanya Ini Ada Perbedaan Liquidity Gak Saham Besar Seperti Google Dan Juga Emitten Yang Gak Terkenal Mungkin Emitten Yang Second Liner Or Third Liner In US Stocks Market Seperti Apa Yang Namanya Liquidity Oke Karena Liquidity Itu At The Day We Are Talking About Bit And Off Spread Yes And How Fast The Order Can Be Filled Itu Maksudnya That Is Definition Of Liquidity Jadi Kalau Misalnya Liquidity Itu Banyak Itu Artinya Whatever Price That You Want To Put In Don't Worry You Will Get It Itu Liquidity Jadi Gak Akan Ada Misalnya Kasus Oh Saya Mau Taruh Di Market Eh Baru Minggu Depan Baru Baru Saya Dapat Most Likely It Will Happen Nah Apakah Perbedaan Liquidity Seberapa Sekali Lagi Itu Tergantung Dari Market Cap Tapi Saya Bilang Kalau Misalnya I mean Most Of Us I Also Not To Encourage You I Don't Encourage You Untuk Misalnya Masuk Ke Smaller Indices Like Misalnya Russell 2000 Russell 3000 Jadi Russell Ini Adalah Satu Index Dimana Ini Untuk US SME Yang Sudah Go Public Mungkin Kalau Di Bahasa Indonesia Kita Mungkin Kayak Gocap Saham Gocap Mungkin Itu Seperti Itu Jadi Of Course Disitu Ya Of Course Mungkin There Will Be Liquidity Issue Tapi As Starter I Believe Don't Worry You Have 500 Companies To Play Around With Jadi Mulailah Dengan Stocks Yang Ada Di S&P 500 Itu Dan Dari S&P 500 You Will Not Lack Liquidity For That Oke Berarti Mulailah Dengan Ya Itu Yang Mungkin Mulai Dari Yang Do Do 30 Of Course Yes Karena They Are The Biggest Market Cap Tapi Kalau Setelah Itu Misalnya Google Atau Mungkin Facebook Meta Atau Mungkin Netflix Nah Itu Semuanya Ada Di S&P 500 Oke Berarti Itu Setelah Familiar Dengan Do 30 We Can Go S&P 500 Karena Disitu Banyak Yang Familiar Dengan Kita Memang Sudah Sudah Very Familiar Dengan Do 30 Dan S&P 500 Sebenarnya Kalau Kita Lihat Ini Saya Kasi Benang Merah Kalau Di Indonesia Domestic Market Banyak Yang Suka Main Di Kocapan Di Second Dan Tidak Masuk Second Or Ter Liner Gitu Ada Ada Seperti Saya Bila Tadi Cobalah Masuk Ke Satu Index Namanya Russell 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 2000 Itu Ada 2000 Stocks Disana Isinya US SME Jadi Kayak Saham Gocap US Ada Juga Seperti Itu Jadi Dan Disitu Resikonya Pasti Lebih Besarlah Ya Sebenar Lagi Beat And Over Spread Bisa Gede Sekali Dan Juga Ya Of course You Can Make It Big Or Maybe You Can Lose It Big As Well Dan Masalahnya Adalah Are You Familiar With The Countess That's The Thing That's The Thing That You Need To Ask Yourself In The First Place Kalau Misalnya Kalian Gak Familiar I Always Say That If You If You Are Familiar With Your Stops Then Might As Well You Gamble Main Judi Aja Toh Menang Kalah Kan Gitu We Are Here To Do A Good Investing Jadi Let's Do Some Research Let's Do Some Self Assessment On Our Self Make Sure That Our Risk Assessment Is Correct Our Risk Appetite Is Good Barulah Kemudian Kita Invest Oke I Agree With You Memang Kalau Nggak Kenal Stops Ya Agak Harus Berhati-hati Risknya Lebih Gede Jadi Mungkin Best Ticuan Kalau Mau bertanya Bersama Kok Kenny Saya Persilahkan Ada Kolom Q&A Yang Dibawa Nanti Pertanyaannya Akan Diangkat Bicara Soal Mark Kalau Indonesia Domestic Itu kan Biasanya Issue Terus Juga Corporate Action Itu kan Bisa Mempengaruhi View Dari Para Plak Pasar Di Dalam Negeri Atau Di Indonesia Kalau Di US Stocks Market Apakah Karena Udah Major Jadi Mungkin Isu-isu Yang Selentingan Atau Yang Cuma Kabar Burung Itu Tidak Terlalu Menjadi Perhatian Jadi Harganya Benar-benar Bergerak Sesuai Dengan Kinerja Perusahaannya Atau Seperti Apa Saya Setuju Dengan Itu Karena Simply Karena Marketnya Sangat Besar Jadi Liquidity nya Sangat Banyak Jadi Dan Pelaku Pasarnya Pun Juga Jauh Lebih Banyak Misalnya Dari Indonesia Jadi Secara Harga Pun Akan Lebih Fair Kecuali Kalau Memang Ada Isu Yang Besar Sekali Yang Kemudian Make Market Overreacted Misalnya Contoh Seperti Credit Swiss Yang Tadi Saya Bilang Ketik I Belief That It Was One Week Or Two Week Ago Credit Swiss Tiba-tiba Ada Ini Ada Suatu There Was This Event Which Trigger Dan Opening Mereka Drop Up to 10 Up to 12 Percent Down Tapi Mungkin Setelah Itu Market Nya Bukan Lihat Credit Swiss Aku Baca Funnel Scrapen Bagus Kok Liquidity Bagus There Is This Liquidity Ratio Like Car Atau Mungkin Common Equity Common Equity Tier One Ratio Semuanya Bagus Kok There Must Be Something Wrong Dengan Market Kemudian Ada Pelaku Pasar Juga Market Participants Ya Oke Let Me Buy Let Me Buy So At The End Of The Day When The Market Was Closed Credit Swiss Doing Flat Down 12% Back 12% Besok Naik 5% Jadi Aku Bilang Ya Pasti Ada Noise Everywhere There Will Be Noises Around The World Especially The U.S. Market Banyak Noisenya But I Strongly Encourage You Download CNBC I Mean Honestly CNBC Is CNBC Is One Of My Bible App Jadi I Always Look At It Read The News Jadi Setelah Itu Kalian Lama-lama Nih Kalau Misalnya Para Bestie Cuan Sering Baca Sering Ikut Diskusi Forum Di Cuan Atau Mungkin Baca Berita Dengar Dengar Banyak Seminar I Mean I Have Been Developing This Habit As Well Semakin Kalian Baca Itu Kalian Akan Semakin Bisa Memfilter Menyaring Mana Yang News Mana Yang Noise Dan Disitulah I mean That's Where Your I mean Your Skill Will Be Sharpened Jadi Bacalah Beritanya Bener-bener Daging Bacalah Beritanya Bener-bener Bagus Kalau Yang Noise Biarkan Aja It Will Not Affect Much Jadi Sekali Lagi Saya Bilang Banyak Noise But Of Course We Need To Stick Again To Fundamentals Okay We Need To Stick Again With Fundamentals Because Fundamentals Gak Pernah Boleh Best Stocks Market Apa Yang Tercermin Dengan Kinerjanya Itu Juga Tercermin Di Harga Saham Oke Pertanyaan Mau Cari LK Stocks US Dimana Contohnya LK Google Gitu Seperti Apa Sorry Saya Coba Saya Kurang Tahu Pertanyaannya Ini Ada Di Layar Mau Cari LK Stocks US Dimana Contoh LK Google Ini Seperti Mas Johannes LK Itu Apa Ya Karena Saya Sebenarnya Gak Laporan Keuangan Oh Laporan Keuangan I see Oke Sorry Oke Boleh 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 Kalau mungkin Saya bilang Tadi It's a lot I mean When you're Talking about Financial Statements Of US Companies Is Radily Available I mean Again Coba Lihat App-nya Bloomberg App-nya CNBC Minimal Snapshot Minimal You will Find Top Line Bottom Line PE Ratio Price Per Book Value Price I mean Price PPS Sales Itu Semuanya Basically Ada disitu Untuk Snapshot Tapi Of course When you Want to Dig deeper Then You need To Find Others Misalnya Contohnya Saya suka Membaca Factset F-A-C-T S-A-T Factset.com Silahkan Di cek Disitu Disitu Banyak Sekali Financial Statements Available Disana Oke Nah Tapi Kalau Di Indonesia Kan Biasa Misalnya Ngomongin Fundamental Satu perusahaan Yang kok Ken Itu Kadang Biasanya Misalnya PBV-nya Gak sebanding Dengan Harganya Kadang juga PBV-nya Udah Berkali-kali Lipat Ketimbang Kalau Kita Compare Dengan One Of Satu Sektor Mungkin Antara One Emission Atau Satu Perusahaan Dengan Perusahaan Yang lain Dalam Satu Sektor Ini Terlalu Tinggi PBV-nya Tapi Gak sesuai Dengan Ekspektasi Itu kan Biasanya Terjadilah Di Domestic Market Indonesia Kalau Di US Terjadi Gitu Juga Atau Seperti Apa Yes Itu Terjadi Juga Karena Itu Short The Stock Jadi Tahu Kan Caranya Jual Dulu Baru Nanti Beli Kemudian Itu Juga Terjadi Dan Recently I mean I believe That I believe That Is Still Fresh In Your Memories About Some Of The Meme Stocks One Of The Most Popular Ones Will Be Let's Say Game Stop Recently There Was AMC Bad Bad Beyond Triple By All These Meme Stocks Basically Itu Kan Jelas Jelas Tidak Bener Itu Maksudnya Kayak Contoh Misalnya In Our Economic 101 Lessons Kira Kira Berapa Sih PE Ratio Yang Bagus Untuk Kayak Normal Stocks Itu Biasanya I mean Your Economic Teachers Will Tell You That General PE Ratio Will Be Dalam Kisaran Mungkin Sekitar 15 Sampai 25 Sampai 30 Nah Sekarang Is Your Homework Is Your Job To Find out Kalau Misalnya Ada Satu Company Ini Misalnya Apa Misalnya Sepetin Company McDonald's McDonald's Tiba-tiba PE ratio 100 Sedangkan Industry Sectors Food and Beverage F&B Industry Sectors Itu Cuma Ada Di Angkat 20 There Must Be Something Dong Disini It's Either Is Pump And Dump Stocks Atau Mungkin McDonald's Has Just Made A Breakthrough Yang Kita Mungkin Belum Denger That's Where You Need To Find The Answer Tapi Biasanya Generally Industry Itu It Will Move Together Jadi Kalau Misalnya Ada PE Stocks Yang Agak Terlewat Terlalu Tinggi That Might Be A Good Signal For You To Let Go To Sell Stocks Oke Ini Sangat Membantu Tentunya Koken Ini Ada Yang Bertanya Ini Lucu Terima kasih Di US Stocks Market Ada Goreng Goreng Sahab Gak Itu Ada Seperti Yang Saya Dilehan Tadi Kayak Misalnya Game Stock Itu Kan Digoreng Sekali Itu Secara Fundamental Itu Hampir Nol Itu Sebenernya Stocknya Tetapi Bisa Gila Seperti Itu Ya Simply People Simply Want To Get Into Frenzy Stocks Frenzy Movement Which Is Starting From Red Date Dan Kemudian Starting From Wall Street Bread Dan Sepagainya Itulah Dan Itu Saham Gorengan Itu Saham Gorengan Itu Kayak Gak Ada Fundamental Tapi Bisa Seperti Itu Tapi Kita Lihat Cuma Bertahan Mungkin Sekitar Satu Bulat Habis Sudah Selesai Gak Ada Lagi And Of Course A lot People Made A Huge Loss Or A Huge Gain Over It Tapi Ada Juga Yang Memanfaatkan Momentum Ketika Memang Itu Lagi Digoreng Mungkin Yang Lebih Yang Sudah Laman Ya Memanfaatkan Momentum Itu Yes Definitly Ada I mean Honestly Speaking I'm One Of Them I was One Of Them Aku Beli Sebentar Tapi Aku Beli Dan Kemudian Aku Cepat Sekali Keluarnya Aku Sendiri Takut Soalnya Beneran Aku Takut Waktu Itu Tapi Cuma Sebentar Cuma TikTok Selesai Sudah Gitu Sampai Tertingginya Tapi Minimalnya Ada Ada And It Was Very Very Challenging But It Was Fun Oke Ini Yang Beritanya Disana Ada Dividend Gak Sekali Atau Dua Kali Gimana Ada Dividend Itu Ada Normal Sama Seperti Desktop Di Indo Tergantung Seperti Apa Biasanya Dividend Itu Dibagikan Either Quarterly Or Semi Annually Usually Most Of the Companies Will do That Oke Tapi Ada Gak Pernah Juga Company Yang Gak Bagi Dividend Juga Ini Ada Of course Usually Technology Stocks Are Well Known To Not Distribute Dividend Jadi Jangan Harap Kalau Misalnya Kalian Beli Apple Jangan Harap Dividend Atau Google Jangan Harap Dividend Oke Yang Paling Rajin Membagi Dividend Wah If you If you Want to Know About That Go To Ini Portfolio Warren Puvay He He Is Well Known To To Love Dividend Salah Satunya Misalnya Kayak Banks Coca Cola I Mean That Is His Favorite Stocks Kayak Banks Bank of America Wells Fargo American Express Nah Itu Seperti Itulah McDonald's Juga Memberikan A Good Dividend Jadi Go To CNBC Again Or Bloomberg Cek Aja Mana Stocks Yang Memberikan The Highest Dividend In At Least In The Dow 30 Or In The S&P 500 You Will Find It Oke Boleh Dicap Tentunya Nah Ngomongin Soal Komposisi Investor US Stocks Market Kalau Dalam Indonesia Itu Wah Banyak Banget Mungkin Juga Lagi Ada Boom Ketika Dan Akhirnya Apa Ya Ter Apa Ya Ter 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 Didik Atau Mungkin Lebih Banyak Mengetahui Soal Finansial Jatuhnya Nah Kalau Di US Stocks Market Gimana Komposisi Investor Dengan Antara Yang Besar Atau Mungkin Institutional Investor Dengan Retail Investor Seperti Apa Aku Tidak Punya Data Pastinya Cuma Yang Aku Dengar Itu Kalau Nggak Salah Ya 85% Itu Institutional Or Hedge Funds Di US Sedangkan Retail Investor Itu Mungkin Cuma Sekitar 15% Jadi Kita Bisa Ngelihat Kalau Sebegitu Besarnya Dunia Amin Dunia Investing Di US Dan Juga Ya Of course It Will Be Apa Ya Retail Investor Itu Itungannya Kecil Lah Berarti Masih Kecil Hitungannya Kalau Retail Investor Ini US Nah Kalau Kita Ngomong Juga Buat Analisa Saham US Mungkin Juga Masih Banyak Berpikir Dua Kali Untuk Beli Karena Tidak Mengetahui Cara Menganalisanya Terus Juga Tidak Biliar Dengan Beli Saham US Mungkin Ada Tempat Buat Atau Website Buat Belajar Terkait Dengan Saham US Dimana Biasanya Buat Belajar Aja Niko Wow You can Look at All These Various Resources Kayak Misalnya Sekali Lagi CNBC Market Watch Bloomberg CNN Semuanya Ada Disitu Jadi Mulailah Membaca Tentang Terutama Tentang Fundamental Nya Dulu Kenapa Sih Dan The Good Thing About US Market Is Because Semua Market Global Itu Ujung Ujung Pasti Akan Berpengaruh Ke US Market And Vice Versa Jadi You Must Be Apa Ya Well Read In That Sense You Must Know A Lot Of Stuff Misalnya Contoh What Happened In The UK Recently For Sure It Will Affect US Markets Atau Mungkin Misalnya Recently There Was Another News Coming Out From Australia Atau Mungkin Another News Coming Out From China I Mean Right Now Currently Sedang Ada Ini China Kongres Party Sedang Berkumpul Dan Kemudian Sedang They Are Talking About Their Plans What Will Be Happening In The Future And All This There Will Be A Good Effect To The US Market Today I Bacalah Semua Berita Itu Dan Kemudian I Mean This Is One Of One Of Another Tips As Well Don't Just Read The News Saya Bilang Read The News And Then You Think What Will Happen Because Of The News Jadi Saya Bilang Begini Dulu Saya I Still Learning I Still Studying About News And Event Is Either I Mean Gibran You Are One Of The My Favorite Anchor In CNBC I Know That You Know Exactly What I Talking About Either News Makes Event Or Events Make The News Nah Disitulah Disitulah Dimana Kita Harus Banyak Membaca Supaya Ketika Ada Event What Will Be The News Atau Mungkin Ada News And What Will Be The Event And That's Where Our Skills Will Come Into Place Untuk Our Investing Skills I Agree I Agree Kita Harus Betul Betul Melihat Pemberitaan Dan Karena Jangan Sampai Itu Bisa Mengacaukan Plan Kita Yang Sudah Kita Susun Biasanya Kita Harus Betul Mengambil Yang Apa Yang Noisenya Itu Kita Buat Seperti Tadi Koke Tadi Bilang Nah Kalau Kita Ngomongin Soal Policy Dari Pemerintah Amerika Kalau Kita Lihat Dalam Pasar Domestik Kita Biasanya Polisi Pemerintah Apapun Bisa Berpengaruh Sama Market Karena Mungkin Ada Panic Saling Yang Terjadi Pasar Domestik Nah Kalau Di Amerika Itu Seperti Bagaimana Relatenya Antara Si Government Aturan Aturan Dari Pemerintah Yang Dikeluarkan Dibaca Dibuah Rilis Itu Berpengaruh Terhadap View Yes Pasti Itu Pasti Sekali Dan Dan Yang I mean This is One of The Complicated Stuff Tentang US Market Itu Karena Gak Cuma Policy Dari US Yang Mempengaruhi US Market Tetapi Policy Dari Seluruh Dunia Itu Juga Bisa Mempengaruhi US Market Contoh I Give You Two Examples Recently There Was Policy Coming Up From The US Government Yaitu Untuk Membatasi Penjualan Chip Semiconductor Ke Cina Ya Kan Karena News Itu Karena Policy Itu Maka Your Semiconductor Chip Stocks Seperti AMD Intel Nvidia Semuanya Drop Semua Karena Oh The Market Will See Sales Menurun Earning Menurun Dan Kemudian Most Likely Stock Market Menurun Nah Ada Lagi Misalnya Another Policy Coming Up From EU Dari Eropa Ngomongin Tentang Anti Anti Monopoly Data Privacy Bridge Misalnya Itu Juga Akan Berpengaruh Juga Misalnya Stocks Yang Usually They Are Dealing With Data Privacy Misalnya Seperti Apple Seperti Google Yang Biasanya Store A lot Of Uses Personals Data Jadi Sama Juga Tinggal Policy Apa Itu Akan Berpengaruh Kemana Tapi Saya Bilang Begini Makanya Itu Banyak Banyak Baca Berita Banyak Banyak Melakukan Analisis Karena Satu Berita Itu Bisa Berpengaruh Negatif Ke Stock A Tapi Bisa Berpengaruh Positif Ke Stock B Nah Malah Gratis Itu That Is Your Homework That Is Your Own Research To Do Untuk Melihat Berita If There Is A News What Will Be The Following Event That Will Happen Terutama Untuk Yang Untuk Yang Memberikan Positive Impact That Is What Your Advice Untuk Orang Orang Yang Ada Di Indonesia Yang Mau Start To Buy US Stock Market Apa Yang Benar Harus Diperhatiin Harus Disiapkan Dan Ya Mungkin Juga Lebih Supaya Lebih familiar Juga Dengan All US Stock Market I Started Up Investing In US Markets In 2008 During The GFC The Great Financial Crisis Yes Back Then I Was A Student Tapi Ya Suka Aja Gitu Suka Dengar Suka Pengen Tahu Apa Yang Terjadi Kayak Waktu Itu Dunia Kan Kayak Almost Come To An End Kan Mau Wah Ini Dunia Pakal Kiamat Nih Gitu Kan Wah Sorry Because Maybe Ini ada Gangguan teknis Sedikit dari Kok Kenny Kok Kenny Halo Suara saya Jelas Nggak Bisti Bisti Cuman Yang Lagi Nonton Instagram Live Malam Hari Ini Gimana Oke Nampaknya Ada Gangguan Dengan Kok Kenny Oke Ada Gangguan Dengan Kok Kenny Sebentar Saya Undang Lagi Sedikit Ya Karena Ini Udah Mau Advisenya Nih Oke Invest With Kenny Oke Oke Saya Undang Sebentar Aman Oh Berarti Kok Kenny Ada Sedikit Trouble Trouble Gitu Kan Saya Undang Sebentar Because We Must Get Advise How To Start To Buy US Stokes Market Apakah Kok Kenny Mana Kok Kenny Invest With Kenny Oke I Invite Again Kok Kenny Nampaknya Ada Gangguan Kalau Tadi Kita Sudah Dengerin Banyak Banyak Advise Dari Kok Kenny How To Start We Buy A US Stocks Market And Gimana Caranya Menganalisa Saham Saham Yang Ada Di US Stocks Market Dan Banyak Hal Lagi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Masukan Dari Kok Kenny Tapi Ini Saya Penasaran Dengan Advise Terakhirnya Dari Kok Kenny Apa Sebenarnya Oke Saya Udah Undang Saya Udah Invite Kembali Untuk Kok Kenny Join Di Oke Cannot Join Oke Bentar Kita Coba Sedikit Lagi Tapi Saya Review Sedikit Apa Sebenarnya Yang Tadi Kita Bicarakan Di Instagram Live Bersama Kok Kenny Kalau Kita Lihat Tadi Eh Kita Dengarkan Tadi Bagaimana Dengan Advise Dari Kok Kenny Kalau Memang US Stocks Market Lebih Major Jadi Orang-orang Betul-betul Melihat Bagaimana Performa Dari Satu Perusahaan Atau Emitan Dan Fundamentalnya Rata-rata Tercermin Juga Di Kinerja Keuangannya Terus Juga Kinerja Sahamnya Juga Karena Benar-benar US Stocks Market Ini Sangat-sangat Major Tentunya Jadi Mungkin Tadi Ada yang Bertanya Juga Soal Gimana Dengan Isu Resesi Terus Juga Isu Perekonomian Agak Kurang Bagus Di 2023 Tadi Kok Kenny Ngasih Advise Kalau Misalnya Kalau Terjadi Krisis Itu Ada Sebuah Opportunity Juga Kalau Kita Bercermin Di 2008 Dan Krisis 1998 Dan Krisis Krisis Lainnya Itu Saya Belajarnya Bahwa Ada Orang-orang Kaya Baru Yang Tercipta Dari Berbagai Macam Krisis Dari Setiap Krisis Yang Terjadi Mau Krisis 2008 Krisis 1998 Krisis Memang Setiap Krisis Ada Opportunity Nampaknya Ini Kok Ini Udah Nggak Bisa Bergabung Lagi Dari Tadi Saya Udah Invite Tapi Nggak Bisa Tapi Tenang Aja Teman Kita Nanti Bakal Instagram Live Lagi Besok Jadi Jangan Lupa Besok Kita Masih Akan Bahas Market Globally Juga Seperti Apa Kondisinya Dan Banyak Lagi Kita Mau Bahas Malam Hari Thank you Banget Yang Sudah Nonton Instagram Live Kita Semoga Tercerahkan Besok Kita Masih Akan Kembali Lagi Jangan Lupa Untuk Follow Ad Join Cuan Download Aplikasi Ad Cuan Untuk Download Aplikasi Cuan Di Apple Store Kamu Dan Google Store Kamu Untuk Di Download Dan Ada Giveaway 300 Rupiah Jangan Lupa Untuk Instagram Yang Dari Tadi Udah Nonton Di Screenshot Aja Instagram Live Malam Hari Thank you Banget Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Besok Kita Masih Akan Live Lagi Jangan Lupa Catat Tanggal Nyalakan Alarm Nyalakan Notifikasinya Di Profil Dari Join Cuan Disini Supaya Besok Kalau Live Kamu Dapet Oke Thank you See